Intro Dari informasi lain, Batolakate Festival 2024 digelar pemerintah Kabupaten Baritokuala dan komunitas pelangi Kormil Baritokuala dengan menggelar Lomba Layang-Layang. Kegiatan Lomba Layang-Layang ini berlangsung di lapangan XHPS Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Baritokuala digelar mulai tanggal 8 sampai 11 Agustus lalu. Peserta Lomba berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan dari luar daerah seperti Surabaya dan Jogja yang turut memeriahkan Lomba Layang-Layang tahun ini. Adapun Lomba Layang-Layang tahun ini ada 4 kategori yaitu Layang-Layang Aduan, Kreasi Dua Dimensi, Train Naga, dan Tradisional Dandang dengan total hadiah sebesar 75 juta rupiah. Pada Lomba kali ini keluar sebagai juara pertama kategori Tradisional Dandang Junaidi asal Desa Pematang Karangan Hilir Kabupaten Tapit dengan nama layangan Kumpai Bagulung Marista. Sang juara Junaidi menyampaikan terima kasih kepada Manitia dan berharap ke depannya bisa lebih meriah lagi dan peserta akan lebih banyak pula. untuk ke depannya, Pak Pak, harapannya, Pak Pak. Ya, di mana, Pak Pak? Baik lagi, pada yang sekarang. Buat Dian dari mana, Pak? Dari Rantau, Disa Pematang Karangan Hilir. Apa nama kalayangannya tadi, Pak? Nama Kumpai Bagulung Marista. Kumpai Bagulung Marista. Ucapan-ucapannya, Pak, untuk Panitia Acara ini, Pak, ke depannya gimana, harapannya? Kumpai Bagulung Marista. 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 Kabit Kebudayaan Baritukwala Aulia Rosadi selaku panitia mengaku lomba layang-layang ini adalah yang keempat kalinya dan peminatnya meningkat untuk ikut dalam perlombaan. Ditambahkan Aulia pun di tahun 2025 akan menghadapi Pornas di Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Kepala Desa Jucangkit Muara Rajab Hari mengharapkan lomba layang-layang yang diadakan di desanya ini dapat terus berkelanjutan dan nantinya setiap desa di Kecamatan Jejangkit ini ikut dalam lomba tersebut. Harapan kami untuk di petawari ini yang pertama adalah khususnya untuk warganya Jangkit, para pelaku ekonomi kreatif bisa meningkat, kemudian untuk para warga masyarakat Jangkit terhibur, dan para penggiat-penggiat Baritukwala bisa lebih giat lagi, tidak mindar dengan pelayang-pelayang nasional dan bisa berkiprah nanti ke nasional maupun internasional. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Terima kasih telah menonton!